Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan nama saya Sartika Prodi Manajemen Di sini kami akan podcast matokuliah komunikasi bisnis Di sini ada teman saya, silahkan memperkenalkan diri Iya, perkenalkan nama saya Egy Istiawan Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Perkenalkan nama saya Holifah Indah Kusulma Dewi Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Baik, untuk selanjutnya silahkan dari Egy mengajukan pertanyaan Iya, pertanyaan saya itu mengenai negara Cina ya weh Pertanyaannya Mbak ya, kenapa negara Cina sendiri menjadi tempat favorit Untuk berbisnis bagi negara lain gitu Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya Saya kira jawabannya simpel Di mana-mana orang berbisnis itu kan lihat jumlah konsumen Pasar itu kan juga akan diperhatikan besarnya pasar Dimanapun juga itu Kenapa Cina jadi favorit karena bilang Cina merupakan negara paling besar Jumlah penduduknya paling banyak Kalau kita lihat urutannya negara paling besar Jumlah penduduknya itu yang pertama Cina Yang kedua India Yang ketiga Amerika Yang keempat mungkin Indonesia Kalau dua ada Soviet Tapi Soviet sekarang sudah bubar Jumlah penduduknya dengan jumlah orang yang sangat banyak Itu akan membuka peluang pasar yang lebih besar Dengan jumlah yang banyak itu kan akan dibutuhkan berbagai macam barang Sesuai dengan kebutuhan mereka Karena itu dilihat dari jumlahnya saja Cina memang merupakan suatu Negara yang favorit Mengingat jumlah penduduk yang sangat besar Berarti peluang pasar di sana juga besar Apalagi kemudian kalau kita lihat secara kulturnya Cina itu kan homogen Artinya boleh dikatakan semuanya ya Penjual asli Cina Kalau penara pendatang Tetikan presentasinya ya Banyaklah dibandingkan jumlah orang asli Cina Sebelumnya Di otomatis dengan Homogenitas seperti itu Itu akan mempermudah Kita memprediksi Kira-kira Selama mereka seperti apa Terus kemudian juga Lebih mudah untuk mempelajari Budayanya Karena Kalau dikatakan mereka seragam Kalau di Indonesia saja yang kita tahu Terdiri dari berbagai macam Sumpu bangsa Terdiri dari berbagai macam Golongan Otomatis lebih sulit Kondisinya untuk memprediksi Kalau yang Sumpu ini Senangnya seperti apa Terus berhadapan dengan mereka Seperti apa Ya kan Minggu lalu sudah saya Sampaikan bahwa Terkait dengan masalah High context dan low context saja Masyarakat Indonesia itu tidak seragam Ada suku bangsa yang high context Seperti Jawa Ada yang low context seperti Sumatra Maka kemungkinan untuk bisa Berkomunikasi dengan mereka Menjadi rintangannya ada Variatif Berbeda berhadapan dengan orang Jawa Dan berbeda dengan Berhadapan dengan orang Sumatra Sementara kalau Omogen yang relatif sama Berarti bisa lebih mudah mempelajari Secara umum Berhadapan dengan orang Cina Itu kontennya seperti apa Apa yang menjadi kebiasaan mereka Apa yang mereka sukai Dan apa yang mereka tidak sukai Apa yang menjadi Tami Dengan masyarakat mereka untuk Disampaikan dalam suatu diskusi Dan apa hal-hal yang membuat mereka Lebih terdorong Lebih tertarik Untuk Melakukan Bisnis Jadi kira-kira seperti itu Ada Faktor-faktor yang Mendorong Orang lebih menyukai Untuk berbisnis Sengah Cina Disamping yang terutama Alasannya adalah Juntah konsumen Di sana Sekarang ini Cina kan Sudah hampir mencapai 200 miliar Negara yang kedua Yang juga Banyak juga India 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 juga relatif homogen Sama Andai kata ada Pendatang Itu akan Lebih sedikit Jauh Lebih sedikit Dibandingkan dengan Penduk aslinya Negara yang ketiga Amerika Amerika mungkin seperti Indonesia Terogen Berbisnis dengan Cina Amerika Inggris Amerika Dengan orang Afrika Amerika Orang Asia Amerika Tentu akan Berbeda-beda Ketakannya Sehingga Pengetahuan Tentang budaya Pengetahuan Tentang selera Pengetahuan Tentang tabu-tabu Pengetahuan Tentang Tren-tren Yang mereka Sukai Jadi Lebih Variatif Lebih Berbeda Dengan Cina Maupun India Sekiranya Terima kasih Silahkan yang berikutnya Saya Holifa Pertanyaan saya Mengapa Mayoritas Orang Cina Tidak suka Memakai email Seperti Mayoritas Penduk Negara Lainnya Dalam Berkomunikasi Tau dari mana Kalau Cina Tidak suka Pake email Sempat Dengar Waktu itu Di TV Kenapa Menurut kamu Kenapa Kalau kamu Dengar Berarti tau Kenapa Mereka Tidak suka Tapi lupa lagi Bah Itu udah lama Banget Saya dengarnya Terus itu Berubangan Dengan Topik ini Dan Pas banget Di negara Cina Jadi saya Mengajukan Pertanyaan ini Lagi Biar saya Tau lagi Yang lain Barangkali Tau juga Saya belum Saya jawab Egi Tau gak Kenapa Orang Cina Lebih Wechat Mereka lebih senang Pake Wechat Ketimbang Gak tau Bahasa Saya baru Dengar Bahkan Pasti Kak Tau gak Kenapa Orang Cina Tau Email Mungkin Kan Kalau email Kan Pasti Harus Ada Nama Email Nya Gitu Kan Bahkan Kalau Nama Email Pasti Kayak Ada Yang susah Gitu Nama Email Nah Kalau misalkan Kalau pake Mechat Atau Sejenisnya Gitu Mungkin Itu Lebih Memudahkan Mereka Gitu Bah Kalau Mechat Yang di Cina Itu justru Namanya Susah Kalau Kalau di Indonesia Nama Email Gampang Seperti Saya Ap Jelas Sani At Gmail Dot Com Gitu Doang Tapi Jelas Saya Yang Punya Itu Atau Di Unes Asani At Unes Ace CID Atau Pake Yahoo Abdi Asani At Yahoo Dot Code ID Pake Nama Jelas Justru Kalau Cina Itu Wechat Kita Lihat Namanya Malah Susah Dibahas Mereka Lebih Apa Ya Lebih Rumit Ininya Penamaannya Oke Ini Mungkin Terkait Dengan Kultur Kultur Mereka Dan Juga Terkait Dengan Masalah Fitur Fitur Apa Yang Dimiliki Oleh Email Yang Satu Dibanding Yang 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 Namanya Itu Menggunanya Sama Mungkin Fiturnya Lebih Lengkap Bandingkan Dengan Yahoo Banting Gmail Persis Karena Wicet Kalau Bagi Sebenarnya Sebagai Komunikasi Apalagi Itu Dalam Kompet Bisnis Bukan Hanya Untuk Komunikasi Dalam Arti Mobile Atau SMS Atau Kirim-kirim Foto Dan Sepatainya Dan Juga Itu Terkait Dengan Perkembangan Jaman Dulu Malang Kita Kirim-kirim Tabar Itu Awal Sekali Pakai Telegraph Sebelum Semuanya Telegraph Telegraph Itu Hanya Terdiri Dari Berbagai Hanya Kuruk Misalnya Kalau Olifah Dapat Berita Dari Keluarga Keluarga Misalnya Ada Di Daerah Terus Kamu Di Sini Tidak Tidak Kumpul Biasanya Zaman Dulu Telegraph Itu Hanya Berisi HRP CMA PLG Terus CMA KMA BPK KMA SKT CTK Gitu Artinya Apa Itu Harap Pulang Bapak Sakit HRP Harap TMA PLG Pulang TMA TTK Bapak SKT SKT Terus TTK Itu Kita Terimanya Hanya Selembar Kecil Berkas Berapa Senti Kirim Melalui Post Tapi Orang Ngerti Dan Zaman Dulu Tidak Ada Telepon Apalagi SMS WA Tidak Ada Sederhana Sekali Terus Kemudian Berkembang Teknologi Telepon Tidak Lagi Pakai Telegram Telegram Tapi Telepon 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 Rumah Telepon Rumah Itu Tidak Semua Orang Punya Hanya Orang Yang Punya Katakan Orang Orang Duit Kantor Di Luar Mana Ada Baik Itu Pemasangannya Maupun Langganan Langganannya Tergantung Pemakaian Seperti Istri Jadi Jumlah Tagihan Sesuai Dengan Berapa Lama Penggunaan Berkembang Lagi Ada Telepon Telepon Umum Telepon Umum Kemudian Bagi Umum Disamping Telepon Rumah Ada Yang Namanya Kecil Hitam Gini Suka Ada Ditinggang Orang Di Sabu Kalau Ada Berita Berbunyi Bunyi Dibuka Ada Berita Dari Mana Langsung Nyari Telepon Umum Itu Baru Cikal Bakalnya Hap Jadi Tidak Langsung Bisa Komunikasi Tapi Tidak Tau Ada Telepon Dari Siapa Langsung Buru Cari Telepon Umum Jadi Fungsi Dari Alat Itu Yang Tadi Saya Tau Aja Ada Karena Orang Tidak Bawa HP Seperti Sekarang Ada Tidak Umum Ata Di Rumah Berkembang Berkembang Lagi Ada HP Tapi HP Zaman Dulu Juga Kan Gak Seperti Sekarang Dan Beli Juga Mahal Dulu Satu Nomor Itu Bisa Satu Juta Beli Nomor Tolak Belum Perusahaannya Baru Beli Nomor Satu Juta Berkembang Lagi Zaman Makin Murah Sekarang Kamu Beli Nomor Perdana Berapa 20 Rebu 5 Rebu Juga Ada Atau Mungkin 15 Rebu Kalau Satu Juta Orang Berduyum Duyum Nyari Walaupun Mahal Dan Bentuk HP Sendiri Juga Gak Canggih Seperti Sekarang Gede Kayak HT Satu Ada Tanduk Nel Tarik Tanduk Untuk Antena Dan Juga Gede Malu Bawanya Berkembang Lagi Kecil Malah Nokia Asia Tapi Fiturnya Lebih Lengkap Bukan Hanya Untuk Ngomong Tapi Untuk Kirim Tulisan SMS Berkembang Lagi Ada Apa Yang Sebelum Whatsapp BB Blackberry Ya kan Kamu Ngalamin Blackberry Yang BBM Ya BBM Blackberry Message Itu Pesan Blackberry Untung Blackberry Itu Pakai Nama Aslinya Blackberry Jadi Berry Hitam Gak Gak Dindonesiakan Gitu Maksudnya Jadi Tetap Blackberry Terus Kemudian Setelah Ada Blackberry Blackberry Kan kemudian Bangkrut Terakhir Blackberry Itu Lama Benar Pesannya Banyak Pending Pending Berkembang Lagi Jadi Sekarang Abis Blackberry Itu SMS Alatnya Sendiri Sudah Berkembang Bukan Hanya Untuk Ngomong Bukan Hanya Untuk Tulisan Tapi Juga Bisa Mengirim Namah Tapi Belum Bisa Stile Video Nokia Asia Segala Macem Terjilik Terakhir Berkembang Lagi Jadi Yang Bagus Bagus Sekarang Fiturnya Banyak Bagus Bagus Kita Bisa Nonton Bahkan Yang Terbaru Bisa Muter Netflix Bermana Ada Artinya Makin Lama Makin Berkembang Termasuk Juga Dengan Email Saya Sendiri Sekarang Gak Pernah Pake Email Ada Mas Mas Is Yang 18 Mau Bikin Jurnal Apa Itu Email Apa Ya Bikin Jurnal Sebagai Pembimbing Wah Saya Gak Pernah Buka Email Dulu Ya Lo Masih Suka Buka Terus Gmail Masih Buka Itu Unis Email Unis Aja Asani Unis ACID Gak Pernasih Buka Entah Apa Isinya Sekarang Kamu Kalau Pakai Ngirim Dokumen Pakai Dosen Kirim Tugas Pakai Email Pakai Apa Pakai Pakai Apa Google Classroom Google Classroom Terus Sartika Ngirim Tugas Kadang Ada Yang Kadang Ada Yang Lewat WA Terus Google Classroom Tergantung Dosennya Artinya Yang Dipentingkan Langsung Saya Buka Zoom Saya Kirim Linknya Kepada Kamu Langsung Jatuh Tidak Bertangga Tangga Mesti Pakai Itu Walaupun Tapi Sampai Sekarang Masih Males Libet Kamu Juga Ada Pakai Sepada Langsung Jadi Saya Sendiri Sekarang Tidak Pakai Lagi Kalau Ada Tugas Begini Satu Kelas Misalnya Kamu Ada Berapa Orang Ngirim Tugas Kalau Masing Japri Numpuk Banyak Lemot Ya Sudah Saya Suruh Siapa Misalnya Egi Egi Kamu Bikin Google Drive Kumpulin Di sana Nanti linknya Kirim ke saya Artinya Apakah Itu Masalah Praktisnya Orang Berkomunikasi Masih Mending Cuma 20 Orang Kalau Yang Seperti Kelas 1 Akuntansi Jumlah Pesertanya Untuk Aspek Kumpulin Ekonomi Islam 48 Orang Kirim Tugas Kemudian Komunikasi Bisnis 20 Orang 68 Terambah Lagi Yang Lain Saya Megang 7 Kelas 7 Kelas Pusing Saya Kalau Semuanya Melalui WA Maka Komunikasi Google Drive Saya Kira Pertama Kalau Dilihat Dari Praktisnya Orang Sekarang Itu Jarang Lagi Pakai Email Kalau Di Cina Pakai WeChat Umum Hanya Sekitar 22 Persen Yang Masih Pakai WeChat Mungkin WeChat Itu Secara Teknologi Lebih Praktis Lebih Umum Dipakai Sama Dengan Saya Lebih Seneng Pakai WA Kayak Kamu Pertanyaan Kan Gak Perlu Pakai Google Drive Pertanyaan Selebar Doang Praktisnya Begitu Dan Mungkin WeChat Juga Punya Fitur Fitur Yang Melebihi Email Email Yang Umum Digunakan Ya Juga Mungkin Masalah Kapasitas Juga Kadang Email Itu Juga Gak Banyak Menampung Kapasitas Sama Dengan Apa WA Juga Gak Bisa Kalau Kamu Ngirim Satu File Yang Berat Misalnya Video Video Yang Berat Gak Bisa Kayak Gini Kita Udah Diskusi Udah Direkam Kemudian Saya Kirim Hasilnya Melalui WA Gak Bisa Kenapa Berat Kapasitasnya Maka Saya Kemudian Saya Upload Dan Linknya Aja Mungkin Dilihat Dilihat Dari Praktis Komunikasi Mereka Punya Fitur Yang Mungkin Menampung Pengiriman Lebih Besar Bisa Ngirim Gambar Bisa Ngirim Video Yang Ngirim Yang Dibandingkan Email Email Yang Seperti Ada Kita Lihat Gak Bisa Kamu Kirim Apa Katakan Saya Suruh Bikin Video Apa Terus Kemudian Kirim Melalui Email Gak Kuat Bisa Disimpin Di Google Drive Nanti Google Drive Link Yang Makin Besarnya Jadi Kemungkinannya Kalau bagi saya Mungkin orang Cina Itu Disamping Masalah Praktis Tapi Mungkin Ada Masalah Nasionalisme Sudah Saya Bahas Dalam Pertemuan Yang Lalu Bahwa Cina Masyarakat Komunal Masyarakat Komunal Yang Lebih Kental Rasa Komunitasnya Dan Kamu Lihat Juga Orang Orang Cina Di Indonesia Kental Sekali Komunitas Antara Mereka Mereka Malah Seolah Dengan Kita Itu Agak Berjarak Tinggi Tinggi Gitu Konya Ininya Pagarnya Kalau Gak Mengumpul Terus Sudah Di Kampung Kampung Juga Kalau Cina Di Tanggeram Berbaur Bergenerasi Tapi Tetap Saja Mereka Antara Mereka Lebih Luar Bisnis Mereka Juga Begitu Satu Hal Yang Berbeda Antara Kita Secara Secara Kultur Secara Budaya Dan Orang Cina Punya Anak Katakanlah Lima Orang Semuanya Diarah Ke Bisnis Anak Itu Kemudian Yang Ketama Yang Kedua Yang Yang Kelima Itu Saja Terjaring Bisnis Antara Lima Perusahaan belum lagi nanti istrinya juga punya saudara makanya kemudian komunitas mereka baik dalam hal bisnis maupun dalam pendanaan jadi lebih kuat kalau kita kan enggak masing-masing coba kalau saya tanya nanti kalau lulus pakai apa mau jadi apa artika lulus sarjana mau apa pasti banyakan PNS atau di pegawai enggak ada yang bilang saya mau jadi wira usaha saya enggak mau jadi pebisnis saya mau jadi pebisnis enggak ada saya yakin pasti maunya ya mau kerja cari kerjaan kalau enggak jadi PNS jadi karyawan perusahaan coba kita buktiin kalau lulus besok mau jadi wira usaha atau mau jadi pekerja jujur pengusaha wira usaha pengusaha pengusaha itu dimulai dari sekarang belum sih tapi udah punya channel gitu maksudnya udah punya rencana oke wira usaha di bidang apa makanan bah kuliner ya pinter masak dong kamu masih belajar masih belajar nggak apa-apa yang bagus itu kalau kalau wira usaha dimulai dari hobi kalau kamu hobi masak otomatis kamu seneng untuk bikin testing-testing masakan baru resep-resep baru itu akan lebih menyenangkan karena orang hobi itu biasanya enggak ini saya itu kotakannya saya bikin lukisan dan di ruang kerja saya lukisan semuanya kalau kita hitung-hitung berapa chat-nya berapa figuranya berapa isinya isinya tapi saya enggak pernah ngipu karena hobi termasuk juga kamu kalau kamu hobinya masak ya otomatis kamu seneng aja bikin percobaan-percobaan resep-resep baru enggak dihitung nanti pada akhirnya kalau udah profesional baru dihitung kayak saya lukisan bisa terkenal atau punya nama ya mungkin aja saya bikin pangeran dan saya jual sekarang banyak kan gratis kadang-kadang orang mau dilukis gratis saya lukisin gratis ya saya kira gratis tanya saya kira gratis kalau ditanya seperti itu saya ditangkap satan kalau saya ambil bahan-bahannya dari bahan-bahannya ya kan bahannya mesti bayar mesti bener oke jadi kebanyakan orang Cina seperti itu mau jadi berbisnis pertimbang jadi karyawan bagus kalau kamu jadi jadi karyawan jadi TNS karena lebih susah TNS itu makin sempit tapi kalau kamu dagang Indonesia ini termasuk negara nomor nomor empat terbesar masyarakatnya jadi pasarnya besar apalagi kalau kamu merambah ke dunia internasional jadi ekspor ke dunia yang bisa kamu jual tergantung apa yang sedang melakukan apa yang sedang tren kemudian apa kira-kira syarat masuk ke satu negara semuanya bisa dipelajari saya ngajar itu juga di ekspor impor sudah berapa tahun 1993 saya ngajar WKM pengen pebisnis juga apa itu kayak di pakaian gitu passion iya passion kamu hobi juga dong passion bikin baju gitu ya kayak ngeliat outfit-outfit sekarang kan bagus-bagus tuh jadi kayak terinspirasi aja gitu kayak pengen gitu punya usaha kayak gitu pengennya jadi produsen apa trader kalau produsen berarti mau jadi produsen atau mau jadi trader kalau produsen itu bikin kalau trader tinggal jual pedagang doang oh yang bikin juga yang dagang juga jadi dua-duanya oke berarti kamu seneng aja itu enggak sih bisa dicoba lah nanti iya bisa dicoba artinya tapi semuanya jangan ini jangan nunggu besok artinya dari sekarang juga ini kalau fashion ini bagus lah kamu kamu keduduknya bagus tuh jadi orang biasanya pintar dandang biasanya apa namanya nice look nice looking orang fashion tuh pintar dandang oke kalau EG siapa kesetiawan kenapa PNS pennya sih jadi wirausawa juga sih bah bener nih karena orang orang punya warung jadi pengen agen warung gitu warung apa tuh warung sembako iya oke warung sembako ya tapi betul harus dikembangkan jangan itu aja artinya ya harus berkembang jadi intinya seperti itu ya kenapa Cina jadi favorit karena konsumennya besar termasuk Indonesia juga konsumennya sangat besar tinggal kita mau enggak rajin untuk melihat peluangnya dan untuk bisa pebisnis itu juga komunikasi sangat penting ya saat kalau kamu jadi pebisnis tapi kalau kamu pendiem ya susah enggak boleh pebisnis pendiem kamu mau berbisnis dengan tuyo ngomong pakai batin atau kamu dengan dunia lain enggak harus pintar ngomong makanya saya melatih anak-anak ini supaya dengan cara seperti ini kita biasa ngobrol harus bisa buka suatu seminar jadi host maksudnya begitu karena salah-salah saya merancang semuanya artinya saya biasain mulai dari semester satu anak-anak itu harus terbiasa saya malah bukan ini bukannya kamu nanya terus kemudian dengeri jawaban saya enggak artinya yang bagus yang saya inginkan ketika saya mengemukakan sesuatu yang kurang setuju kurang setendapat atau kurang jelas kamu motong aja tanya langsung jalan berkomunikasi berkomunikasi artinya dua arah bukan apa namanya yang hanya satu arah seperti jumat jumatan kamu enggak boleh nanya kamu harus terima bulat bulat enggak boleh kamu angkat tangan saya nanya enggak boleh ini satu budaya yang di kelas harus kita bangun sebenarnya berkali-kali bilang mahasiswa itu setiap kuliah itu hanya kedengeran suaranya dua kali terakhir dosen selesai wassalam wassalam walaikum dua kali masih penenggeran suara itu menjau seorang doang artinya ada pertanyaan teaching ada pertanyaan teaching ada pertanyaan enggak padahal maka gak jelas padahal mungkin ada pertanyaan pertanyaannya ada materi yang kamu enggak puas saya akalin lagi makanya sekarang habis kuliah kamu nanya tapi nanya itu tentu sesuai dengan apa yang dipuliahin kamu kuliahnya apa nanya-nya apa nanya tentang politik wala mati gak ada urusan yang kita ngomongin tentang komunikasi bisnis dan tentang apa namanya ini budaya bisnis antar negara komunikasi bisnis menantar budaya kenapa jadi nanya politik orang pertanyaan pertanyaan kesana kemarin ada pertanyaan lagi artikel yang ditanyain lagi tanyain lagi berarti kan kuliahnya kurang disimak semuanya ini ya dialog kayak hidup lah yang nonton juga enak kita kan nyapan sekuliah lagi kalau di hal kan enak ngobrol kayak di terakhir kita waktunya terbatas misalnya juga ditunggu lagi kelas lain saya tangguh belum seartika baik baik pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membuat orang Cina selalu menerapkan mindset untung sedikit gak jadi masalah dalam dunia bisnis mereka mindset 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 itu artinya pemikiran setting pemikiran saya kok belum tahu apa Cina itu mindset seperti itu untung sedikit dimana-mana orang bisnis semuanya untung besar dengan modal kecil itu kan ekonomi artinya modalnya kecil masuknya gede kan begitu pemasukannya besar mana ada orang yang tapi yang gak tahu juga sih kamu tahu dari mana mindset orang Cina kayak gitu dari mana pernah dengar sih Mbak waktu itu waktu itu keapan waktu itu pernah lihat kayak cuplikan video gitu kayak yang bisnis-bisnis gitu kamu tiba-tiba ingat ke situ sih iya ingat Cina-Cina lagi kamu kenapa kompak Cina semua tergantung negara yang kamu tanya nanya tentang Arab nanya tentang Amerika nanya tentang Cina atau bagaimana ini kenapa jadi kompak Cina semua semua pertanyaanku tentang Cina kenapa mindset orang Cina itu untung sedikit apa tadi untung sedikit kenapa untung sedikit untung sedikit gak jadi masalah gitu untung sedikit gak jadi masalah yang penting langgang Cina memang jadi begini kamu kalau berbisnis dengan orang Cina negosiasi dengan orang Cina itu susah kan saya sudah jelaskan dalam kuliah yang langgu bahwa mereka itu masyarakat komunal jadi gak bisa ngambil keputusan sendiri keputusan itu adalah keputusan kelompok keputusan komunitas jadi seorang negosiator itu gak bisa ngambil keputusan sendiri tapi dia akan berkomunikasi dulu dengan komunitasnya termasuk dengan senior senior nya gak terbiasa mereka tapi kalau dengan yang yang saya jelaskan juga minggu lalu dengan Kanada Kanada Amerika Australia Jerman itu orang-orang individualis jadi masing-masingan gak perlu nanya orang lagi dengan keputusan sendiri oleh karena itu maka dalam negosiasi juga kalau dengan orang-orang yang individualis karena mereka memutus sendiri lebih cepat jadi lebih cepat deal mau deal mau gagal pokoknya cepat ketahuan tapi kalau dengan Cina dengan Korea dengan Jepang itu gak bisa langsung karena mereka masyarakat komunal jadi perlu berunding sekali-kali sampai akhirnya sampai pada keputusan mau deal atau gagal karena mereka berunding dulu gak langsung maka kemungkinannya kalau mereka itu untung sedikit gak terlalu masalah yang penting berkelanjutan berkelanjutan jadi ada repeat order kan itu juga jadi strategi bisnis ya katakanlah kamu misalnya punya pelanggan beli baju dari kamu mungkin cuma satu gak apa-apa untungnya besar eh gak besar untungnya kecil tapi besok dia jadi belinya sama kamu lagi gitu ya terus ketika dia ada event katakan lelbaran sama kamu lagi kan lebih baik ketimbang kamu dapat konsumen beli banyak tapi sekaligus selesai udah gak ada lagi repeat order ya kan mana yang kamu pilih mendingan untung kecil tapi kemudian berkelanjutan ada repeat order atau untung besar kemudian udahan karena dia kecewa ah ternyata barangnya jelek mahal lagi udah pabok pendingan mana untung kecil tapi berkelanjutan nah itu jadi itu udah prinsip ekonomi saya pikir bukan hanya orang Cina semua seperti itu ya jadi tetapi dikaitkan dengan budayainya orang Cina memang mereka itu seperti itu tidak mudah mencapai kesetapatan tapi begitu sudah setapat mereka akan memelihara gitu ya jadi kalau misalnya kamu berbisnis dengan orang Cina mungkin kamu akan selesai untuk mencapai deal tapi begitu dia udah dapet kita capai deal maka kemungkinan dia akan setia sama dia akan repeat order tidak mau lagi dengan yang lain akhirnya kita kalau kerja sama Cina kan kalau ternyata kita itu udah dipercaya sama majikan maka itu lebih care ya lebih terbuka lebih dekat tapi kalau misalnya belum mungkin banyak mawelnya banyak dua melinnya banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu ketika mereka kerja sama orang Cina lalu sudah mencapai suatu tingkat kepercayaan dari majikan mereka akan lebih dijamin gajinya mungkin jadi lebih besar terus kemudian penduduk jadi lebih jamin saya kira itu umumnya artinya untung kecil tidak masalah yang penting berkelanjutan dibandingkan dengan katakanlah berbisnis dengan orang Amerika individualis yang begitu negosiasi langsung bisa ketahuan sepakat atau tidak sepakat walaupun sepakat kemungkinan hanya sekali belum tentu mereka akan berbisnis berkelanjutan makanya orang Cina sangat hati-hati dengan itu terkait dengan budayanya mereka maunya maunya itu berkesinambungan berkelanjutan makanya mereka hati-hati gak mau langsung setuju gak mau langsung tercapai kesetapatan ya bertahan pelan-pelan nanti kalau udah timbul kepercayaan kamu dianggap kredibel jujur dan sebagainya bisa berkelanjutan jadi memang seperti saya sampaikan pada kuliah budaya itu sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi orang dalam bertingkah yaku termasuk juga di dalam hal bisnis bisnis dengan orang-orang yang high konteks kita mikir dulu apa nih maksudnya termasuk juga mereka mungkin agak lama kalau mengambil keputusan termasuk juga kita harus sabar karena perlu ruminan berkari-kari tapi begitu sudah tercapai kesetapatan dan mendapatkan kepercayaan kemungkinan kita akan berkelanjutan dengan orang-orang low konteks gampang untuk dipahami ya jelas maksudnya apa tapi termasuk juga kita kemungkinan langsung dapat deal atau langsung kita dan belum tentu jadi intinya gitu dalam berkomunikasi cara mereka berujar cara mereka mengambil keputusan cara mereka bernegosiasi dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh budaya dari mana mereka berasal saya sekiranya demikian masih ada yang ingin tanyakan kalau tidak ada mungkin saya cukupkan saya silahkan kembali dari saya seakhiri dulu penjelasan saya silahkan baik terima kasih untuk apa yang sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari saya dan teman-teman saya baik mungkin sudah cukup podcast kita kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh eh nggak lagi ada nggak 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 aku hilang sebentar share ya 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 ini baru muncul oke